Halo, famer datang di otto.com BCBC Expander punya varian Ultimate, kemudian ada varian Sport dan 2 varian yang atas itu merupakan yang paling laku diantara varian-varian lainnya tapi Expander juga punya varian tengah yaitu GLS dan Exit nah, kalau Anda sedang bingung memilih antara Expander GLS atau Exit kami akan paparkan perbedaan dan keunggulan dari masing-masing tipe varian pertama kita lihat soal mesin atau jantung mekanis semua lini Expander sebetulnya menggunakan tipe mesin yang sama dan itu juga berpengaruh pada output daya maupun output torsinya sementara Anda tinggal memilih tipe atau jenis transmisi yang digunakan dan baik untuk GLS maupun tipe Exit, keduanya menawarkan pilihan transmisi manual ataupun otomatis sekarang kita lihat perbedaannya dari sisi eksterior sebetulnya hampir tidak signifikan perbedaan antara GLS dan Exit mulai dari bagian wajah kemudian di sisi samping dan penampilan dari bulitan sebetulnya tidak jauh berbeda yang jelas terlihat perbedaannya adalah dari ukuran pelek untuk varian Exit menggunakan ukuran 16 inci dan modelnya dual tone sementara GLS hanya satu warna dan ukurannya hanya 15 inci nah, dari ukuran pelek itu juga kemudian sedikit mempengaruhi ground clearance di mana GLS yang menggunakan ukuran pelek lebih kecil jarak ground clearance nya lebih rendah sekitar 5 mm selain eksterior, di bagian interior juga ada perbedaan namun tidak signifikan misalnya pada bagian pembungkus jok maupun trim, keduanya sama-sama memakai bahan kain atau fabric namun pada Exit bahannya menggunakan kualitas yang lebih tinggi ketimbang yang digunakan pada varian GLS nah, perbedaan lain di sektor kabin pada tipe atau varian GLS luas transmisinya tidak dibungkus pelapis sama sekali dan jok atau kursi pengemudi sudah bisa diatur ketinggiannya selain itu, desain maupun fungsi dan fitur di kabin juga sama antara GLS dan Exit seperti misalnya head unit audio 2 din yang sudah mendukung fitur bluetooth untuk terhubung dengan smartphone dan AC juga sudah double blower yang berarti ada di depan dan ada di baris kedua nah, soal kelengkapan fitur antara GLS dan Exit juga sebetulnya tidak banyak perbedaannya misalnya keduanya sudah bisa mengatur kaca spion dari dalam namun pada varian Exit yang lebih tinggi dari GLS sudah dilengkapi dengan pelipatan spion otomatis varian Exit juga sudah dilengkapi dengan tombol pengatur atau akses audio di palang kemudi untuk fitur safety atau keselamatan, dua-duanya sama-sama lebih minim ketimbang varian atas ultimate dan sport dimana varian Exit dan GLS tidak dilengkapi dengan fitur kendali traksi maupun pengendali stabilitas dan heel start assist keduanya hanya dilengkapi dengan dual SRS airbag dan rem yang didukung oleh ABS maupun IBD nah, tadi kita sudah ulas sejumlah perbedaan antara expander GLS dan Exit yang menarik sebetulnya ada di perbandingan harganya dengan perbedaan fitur yang tak terlalu signifikan ada perbedaan selisih sekitar 6-7 juta dimana varian GLS lebih murah tingbang varian Exit untuk GLS tipe manual, ditawarkan di harga 217,6 juta sedangkan varian otomatisnya 228,6 juta untuk tipe Exit, varian manual dibanderol 224,6 juta sedangkan yang otomatis 235 juta melalui perbandingan fitur dan harga yang ditawarkan kami menjatuhkan pilihan kepada MCBC Expander varian GLS dengan banderol harga lebih murah tetap bisa mendapatkan eksensi yang ditawarkan oleh Expander baik itu dari sektor pengendalian, pengendaraan, performa maupun fitur secara keseluruhannya untuk perbandingan atau komparasi mobil lainnya silahkan kunjungi situs www.auto.com jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan dari kanal Youtube kami, Didi Oficial Oto terima kasih